Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RU SLB PT Bank MNC Internasional TBK atau MNC Bank BABP menyetujui rencana aksi korporasi berupa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Rights issue pun akan digunakan untuk pengembangan bisnis ke depannya. MNC Bank BABP menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RU SLB. Dalam RU SLB ini, para pemegang saham sepakat menyetujui rencana aksi korporasi berupa penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Hasil rights issue sebanyak-banyaknya 13,5 miliar saham seri B akan digunakan untuk memperkuat modal dan pengembangan bisnis. Suruh dana yang diperoleh dari penambahan modal dengan HMSTD setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruh dunia oleh perseroan untuk pemberian kredit dengan tetap memperhatikan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum atau APNM. Untuk rasio rights issue, setiap pemegang 5 saham berhak atas 2 rights issue di mana 1 rights issue memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sementara bagi pemegang saham yang tidak ikut berpartisipasi akan mengalami dilusi persentasi kepemilikan saham sesuai jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 28 koka 57% setelah right issue. Dari Jakarta, Riki Anwardi, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!